Hai, nama saya Elsa, saya berasal dari Gereja Sitri di Bekasi. Gereja kami tahu tentang Alfa awalnya dari gembala kami yang dikenalkan tentang Alfa oleh rekannya. Nah, kemudian setiap pelayan yang ada di gereja kami diharuskan untuk menjalankan Alfa dan kemudian didatangkan trainer dari Alfa Indonesia untuk bisa melatih setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja kami. Saya kira Alfa ini adalah alat penginjalan biasa di mana kita yang dilatih harus bisa hafal banyak ayat, harus punya level iman yang tinggi, tapi ternyata Alfa sangat mudah dijalankan dan sangat sederhana kemampuan apa adanya bisa menjalankan Alfa. Pertama kali gereja kami menjalankan Alfa, setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa melakukan sesuai peran masing-masing. Misalnya, ada yang hanya bisa memasak, maka orang tersebut bisa untuk menyiapkan makanan. Kalau ada yang bisa jadi MC, maka boleh jadi MC. Dan ada yang terlibat sebagai pemimpin dan asisten. Namun, ada juga beberapa orang yang hanya bisa mengundang tamu, maka mereka bisa mengundang tamu. Materi Alfa sangat baik dan tersusun rapi. Jadi, setiap kita yang mau belajar tentang bagaimana menjalankan Alfa, kita tinggal lihat bahan yang sudah disediakan. Ada materi yang menarik, pertanyaan, bahkan bagaimana cara memimpin game. Semua sudah disediakan di Alfa dan itu semua gratis. Ketika saya menjadi pemimpin di kelompok kecil Alfa, saya merasa sangat senang karena saya bertemu dengan teman-teman yang sebelumnya saya nggak kenal dan punya latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang yang menarik. Dan saya sangat senang ketika mereka berani memberikan pendapat dan mulai mempertanyakan tentang Tuhan dan akhirnya bisa mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Saya ingat ada satu orang dalam kelompok kecil saya, dia masih muda, sepantaran saya umurnya nggak jauh beda. Dan dia dibawa di Alfa oleh asisten saya pada waktu itu. Saat itu dia punya masalah keluarga di mana papanya terlibat dengan kasus kriminal, sehingga dia harus menyaksikan ketika papanya ditangkap oleh polisi di depan matanya sendiri. Dan itu membuat dia trauma. Saat itu dia butuh seorang teman dan dia diajak di Alfa. Di Alfa dia berani cerita tentang kehidupannya. Dan kita mulai mendoakan dia satu sama lain. Dan saya rasa dia akhirnya mulai terbuka dan merasa kepedulian akan satu kelompok kecil tersebut. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengikut Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis pada saat pertemuan setelah sesi akhir kudus. Alfa buat saya adalah kasih. Di Alfa kita belajar bagaimana cara mengasihi Tuhan, cara mengasihi sesama, dan kita akan mengerti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena itu di Alfa kita bisa mengasihi orang lain tanpa memandang remeh orang lain atau menghakimi latar belakang mereka. Terima kasih telah menonton!